ini ya terakhir pertemuan kita jadi pas saya lihat-lihat lagi soalnya soalnya cerita soalnya memang gak lengkap ini ya karena soalnya fokusnya ke momentum jadi di soalnya kan kemarin disebutkan kemarin terakhir yang ini ya si rodanya berbalik tapi mungkin lebih mudah pakai yang kasus ini ya kemarin teman anda juga ada bilang bahwa untuk ledakan energinya tidak terkonservasi ya suara saya terdengar jelas ya ya Pak jelas jadi ini contoh yang lebih mudah dibayangkan kalau ada suatu benda gitu ya kan dia tidak akan apa tiba-tiba begitu saja meledak jadi harus ada usaha yang dilakukan ya usaha yang dilakukan misalkan mengubah energi internal misalkan jadi energi kinetik ya kalau bendanya diam masalahnya satu jelas nol ya kinetiknya tapi energi internalnya mungkin tidak nol misalkan ya energi internalnya kemudian menjadi ledakan ada usaha yang dilakukan disitu bendanya jadi pecah berkeping-keping jadi punya energi kinetik ya jadi energi kinetiknya memang tidak sama karena ada usaha yang dilakukan ya ini lebih mudah dibayangkan saya kira demikian juga yang kasus momentum sudut ini ya proses membaliknya si roda ini juga ada usaha yang terlibat ya mungkin paling mudah dibayangkan misalkan usahanya oleh kayak gravitasi misalkan ya dia jadi berubah ya karena di soal itu pas saya pikir-pikir lagi disebutnya si kecepatan sudut si roda nya kan sama ya jadi energi kinetik yang finalnya total jadinya lebih besar ya kemarin saya bilang secara umum jadi gak sama ya yang akhir energi kinetik akhir jadi lebih besar dari awal karena ada usaha yang terlibat usahanya bisa oleh kayak gravitasi yang membalikan ini jadi kebawah atau usaha oleh si tangan si orang ini jadi usahanya menteratur energi ke sistem ini ya jadi energi kinetik akhirnya jadi lebih besar gitu ya nah kalau di kasus yang ini rodanya berputar dengan kecepatan sudut sama kemudian si orangnya pun jadi berputar ya jadi dua kasus ini mirip sebenarnya ada usaha yang dilakukan sedemikian sehingga energi kinetik akhirnya lebih besar dari awal kalau yang ini awalnya 0 k nya jadi positif ya kalau yang ini awalnya tidak 0 ada suatu nilai kemudian menjadi lebih besar ya saya kira demikian nah sekarang kita lihat dulu SKP kita ya SKP 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 satu anak cara perguliaan ya ini bab atau materi-materi yang sudah kita bahas sejak awal semester minggu pertama kedua nah ini ada sudah lewati kemudian kemarin ada kuis bersama kedua ya dengan platform yang berbeda nah disini kita jadwal kita tanggal 23 ya Sabtu Sabtu minggu ini berarti akan ada ujian satu nah saya dapat informasi dari komite ujian FIDAS bahwa materinya itu sampai minggu ke-8 jadi ini tidak masuk gerak harmonik tidak masuk ujian jadi sampai sini materinya minggu ke-8 itu pengumumannya sudah resmi disebar ke mahasiswa belum ya di terpusat gitu oke 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 yang jelas saya report info sampai sini aja ya ujiannya sampai minggu ke-8 ya nah jadi agenda kita hari ini kita review materi saja ini ya dari awal sampai materi minggu ke-8 jadi di textbook itu di bagian belakangnya biasanya ada yang namanya review and summary jadi ini peringkasan gitu ya ringkasan materi dari bab tersebut di buku holiday jelas ada ini saya ambilnya dari buku holiday kalau tidak salah di buku cutnel juga ada kalau tidak salah ya tapi ini saya pakainya yang dari holiday saja ini saya punya oke kita review materi dari awal ini ya ini dari mulai bab kinematika ini mereka satu dimensi jadi ini definisi variable-variable utama di kinematika pertama ada posisi disini masih satu dimensi semua digunakannya X pertama ada posisi posisi ya dia satu dimensi cuma jarak dari titik pusat titik 0 kemudian setelah posisi kita bisa definisikan perpindahan ini faktor perpindahan sebentar aja cuma karena satu dimensi maka hanya plus minus saja nanti tanda nya delta X kemudian selanjutnya ada kecepatan pertama kita ketemunya kecepatan rata-rata delta X per delta T ini masih finite ini definisinya faktor perpindahan dibagi waktu yang diperlukan untuk perpindahan tersebut kemudian untuk selanjutnya ada kelajuan rata-rata jadi ini sangat berbeda dengan kecepatan kalau kecepatan ini penting kondisi akhir dan awal pokoknya posisi akhir kurangi posisi awal cepatan kalau kelajuan dia totalnya dihitung semua jadi kalau objek dari berpindah dari A ke B balik ke A maka perpindahannya 0 tapi total distance-nya tidak 0 total distance-nya 2 kali jarak A ke B jadi kelajuan rata-ratanya tidak 0 jadi itu bedanya kemudian selanjutnya ada kecepatan sesaat kita ambil limit menuju 0 delta T jadi persamaan differential turunan pertama seperti ini ada XDTV ini persamaan differential pertama selanjutnya si kecepatannya bisa berubah tentu ya ada perubahan kecepatan maka ada definisi percepatan rata-rata perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut delta V per delta T kemudian untuk besaran sesaatnya tinggal kita ambil limit menuju 0 delta T jadilah DPDT atau turunan kedua dari posisi D2X DT2 nah ini persamaan differential ini umumnya berlaku untuk semua kasus itu VDXDT dan A DPDT sama dengan D2X DT2 dia berlakunya umum jadi dalam artian lebih spesifik lagi percepatannya bisa tidak konstan nah dari kasus umum tersebut kita bisa persempit sederhanakan menjadi kasus khusus dimana percepatannya konstan jadi untuk percepatan konstan kita bisa turunkan satu set persamaan kinematika yang cukup simple pertama ada ini Pertamanya V 0 plus T dimana A nya ini bisa positif bisa negatif ini tandanya percepatan dulu di awal juga sudah saya singgung definisi percepatan perlambatan gitu ya jadi kalau A searah dengan V makanya dia namanya percepatan jadi kalau V nya minus 3 A nya minus 2 sama-sama minus itu yang terjadi adalah percepatan sebaliknya kalau A dan V tandanya berlawanan salah satu plus satunya lagi minus maka yang terjadi adalah perlambatan jadi bukan selalu kalau A negatif itu maka perlambatan enggak Anda harus lihat tandanya kalau tandanya sama V dan A maka percepatan kalau tandanya berkebalikan plus minus maka perlambatan kemudian persamaan keduanya ini X minus 0 sama V 0 T plus setengah AT kuadrat ini juga ketika menggunakan persamaan ini harus konsisten dengan sumbu koordinat yang digunakan contohnya untuk kasus satu dimensi yang kemarin banyak contohnya gerak itu bebas gerak vertikal saja benda jadi sebenarnya arah sumbu Y tidak harus selalu ke atas sumbu Y ke bawah juga boleh asal persamanya konsisten saja kalau ke atas berarti percepatannya Anda harus tulis negatif kalau sumbu Y Anda ingin menggunakannya Y positif ke bawah berarti hanya positif asal konsisten saja kemudian persama dasarnya sebenarnya cuma dua ini cuma dua ini kemudian bisa kita eliminasi variable-variablenya dari dua ini contohnya kalau kita mau eliminasi T ini kan bisa kita tuliskan T semuanya Vmin V0 per A kemudian T masuk ke persamaan kedua hilanglah T maka didapat persamaan ketiga jadi persamaan dasarnya cuma dua ini tapi bisa kita dapatkan tiga yang bawah ini kemudian disini ada dua persamaan yang mirip persamaan dua dan persamaan lima yang satu plus yang satu minus bedanya adalah disini kita gunakannya kecepatan awal yang disini kecepatan akhir ini penol itu V sekali lagi set persamaan ini hanya berlaku untuk percepatan tetap kalau percepatan yang berubah terakhir waktu kita tidak bisa gunakan set persamaan ini tapi kita gunakannya persamaan diferensial saja ADVDT VDXDT ini geraknya itu bebas ini biasanya diambil percepatan gravitasinya constant ini juga harus hati-hati nanti kalau di ujian Anda ikuti betul petunjuknya karena tidak selalu dipakainya 9,8 kadang yang bikin soalnya ingin hitungannya jadi lebih simple lebih mudah kadang dipakai 10 jadi ini Anda benar-benar perhatikan soalnya yang diminta dipakai itu berapa 9,8 atau 10 jadi jangan Anda tiba-tiba otomatis nulis 9,8 10 enggak benar-benar dibaca soal nanti yang mana yang diminta digunakan persepatan selanjutnya ini ada bab mengenai view vector saja vector kita gunakan banyak juga di bab-bab terakhir kemarin terutama yang cross ini poin pentingnya ini proyeksi vector proyeksi vector sumu X A cos theta sumu Y sin theta ini besarnya vector kemudian mengenai sudut ini harus hati-hati kemarin ya harus dilihat dulu apa konsisten enggak dengan kondisi realnya kemarin ya kita tuliskan misalkan persamaan untuk V itu V sama dengan misalkan X Y plus Y J ini tangannya nanti kan dia fungsi yang repetitif berulang jadi Anda harus benar-benar perhatikan konsisten enggak ketika Anda menghitung artannya jadi nilai realnya nanti bisa ditambah atau dikurangi 180 derajat ini juga harus hati-hati sekali ini satu yang sering bikin apa ya terperosok gitu ya jawabannya jadi salah sudah hitung setiap hitung terakhirnya salah ini yang cross-nya mana ya oke ini skalar product ada dot ya kalau dot product hasil hasil perkaliannya jadi skalar dan nilainya adalah AB cos P dimana P ini sudut antara faktor A dan B kemudian yang harus hati-hati yang cross ini sebenarnya cross A cross B yang paling penting pertama dia tidak A cross B itu gak sama dengan B cross A dan arahnya ditentukan oleh aturan tangan kanan sedangkan besarnya ini adalah AB sin teta paling arahnya yang Anda harus hati-hati sekali harus seksama menentukan arah A cross B tinggal pakai aturan tangan kanan ini oke ini ini kinematika multi dimensi jadi ya asli memang multi dimensi ini 2 dan 3 dimensi tapi pada kenyataannya yang kita temui di Vidas ini hampir selalu seluruhnya 2 dimensi ini formalismenya memang X, Y, Z tapi biasanya cuma X, Y saja 2 dimensi saja biasanya vektor posisi dalam multi dimensi jadi seperti ini yang sebelumnya plus minus sekarang kita perlu pakai notasi vektor satuan X, Y, Y, Z, Z, K vektor perpindahan pun demikian semuanya jadi vektor jadi R jadi secara umum faktor yang tadinya di satu dimensi cuma X saja sekarang kita namanya R selanjutnya ada persamaan untuk kecepatan rata-rata dan kecepatan saat dimana R ini selalu bisa dikurai di dekomposisi menjadi X, Y, Z kemudian ada percepatan nah kemudian ada kasus khusus untuk kinematika 2 dimensi ini yaitu projectile motion atau mungkin juga ada yang menyebutnya gerak peluru hal mendasar yang paling penting dari projectile motion ini adalah bahwa gerakan si objek ini arah X dan Y itu bisa kita pisah analisanya tidak saling mempengaruhi geraknya memang 2 dimensi tapi bisa kita pisah analisanya ini terutama karena arah percepatannya yaitu kan yang terlibat kan percepatan gravitasi jadi percepatan gravitasinya hanya mengarah di sumbu Y saja jadi untuk arah X percepatannya 0 jadi kecepatan konstan sedangkan arah Y percepatannya yang konstan yaitu A sama dengan minus G persepatan gravitasi jadi dari situ kita bisa gunakan tadi percepatan sorry set persamaan kinematik yang satu dimensi ini untuk X jadi begini untuk Y untuk X tidak ada percepatan disini tidak ada percepatan untuk Y percepatannya min G jadinya simple seperti ini bisa kita pisah X dan Y kemudian ada beberapa persamaan turunan jadi ini yang intinya sih yang persamaan kinematika satu dimensi tadi sebenarnya ini cukup sebenarnya jadi tinggal Anda ubah saja ini jadi Y min Y 0 X A X ini jadi V X kuadrat plus V Y kuadrat ini V Y kuadrat dan seterusnya dimana A X 0 A Y sama dengan minus G nah ini persamaan turunan saja ini ada persamaan lintasan jadi kita ingin mengkonstruksi bentuk persamaan jadi Y fungsi X Y fungsi X ini yang kita dapat ini adalah karakteristik persamaan parabolik jadi dikenal juga ini jadi gerak parabola gerak peluru gerak parabola projectile motion itu menggambarkan hal yang sama jadi ini bentuk persamaan parabolik kemudian ada horizontal range itu ini jarak horizontal terjauh ini juga persamaan turunan saja kalau diperlukan sangat simpel persamaannya jadi persamaan ini kita bisa langsung lihat kalau kita ingin mencapai jarak terjauh dari projectile motion ini kita harus buat atau maksimalkan nilai sinnya kan fenolnya sekian sudah tertentu g-nya persimalkifitasi sinnya yang harus kita maksimalkan dari sini terlihat bahwa tetanolnya harus bernilai 45 derajat kemudian ini pendahuluan mengenai gerak melingkar beraturan ada percepatan sentripetal pekodat per air ini arahnya sesuai namanya sentripetal selalu menuju ke pusat gerak melingkar tersebut kemudian ini periode waktu diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh di bab ini juga kita mempelajari gerak relatif contoh klasiknya yang digunakan selalu ada orang diam di stasiun orang pertama diam di stasiun ada kereta yang sedang bergerak dan ada orang kedua di dalam kereta itu yang melakukan sesuatu yang misalkan melempar atau jalan orang diam di stasiun kereta yang sedang melaju di dalamnya ada orang sedang berjalan misalkan itu gerak relatif kita bisa tentukan kecepatan posisi kecepatan percepatan si orang dalam kereta relatif terhadap sumbu koordinat tertentu jadi yang jadi sumbu koordinat biasanya kan si stasiunnya atau orang yang diam di stasiun dan kereta yang melaju ini secara umum bisa kita tuliskan persamanya dalam dua dimensi di fisika dasar ini kasusnya kita batasi tidak terlalu umum kita batasi yaitu kecepatan koordinat dua terhadap satu atau koordinat B kecepatan koordinat B terhadap koordinat A itu konstan di vidas kita tidak mengurusi yang kecepatannya tidak konstan jadi kecepatan kereta terhadap stasiunnya kita set konstan jadi hasilnya ini ya dengan demikian percepatannya diukur terhadap sumbu koordinat A itu selalu sama dengan kalau diukur terhadap sumbu koordinat B kalau yang satu dimensi saya kira cukup simple untuk dua dimensi agak ribet itu Anda harus sama saja mengerjakannya dengan teliti dua dimensi kisah Anda urai seperti biasanya sumbu X dan sumbu Y selanjutnya ini bab disebut dikenal dengan bab dinamika bab dinamika ini isinya mengenai hukum Newton jadi di bab-bab sebelumnya itu kita cuma bicaranya mengenai ada benda bergerak bergeraknya kenapa kita belum sebut nah disini baru dibahas yang menyebabkan pergerakan terutama menyebabkan perubahan kecepatan kenapa bisa berubah kecepatan karena ada percepatan kenapa ada percepatan jadi Newton memformulasikan bahwa ada besar yang namanya gaya gaya yang bisa mengubah percepatan suatu objek atau mempengaruhi gerakan suatu objek ya hukum pertamanya ada tiga hukumnya hukum pertama Newton seperti ini jadi kalau tidak ada gaya yang bekerja maka gerakannya tidak akan berubah kalau dia diam tetap diam kalau dia sedang bergerak dengan kecepatan konstan kecepatan tertentu makanya kecepatannya akan tetap segitu saja tidak akan berubah kemudian ini definisi masa jadi masa dimanapun sama kebesaran karakteristik dari suatu objek mau di bumi di bulan luar angkasa sama semua masanya nah ini saya kira yang paling pentingnya hukum kedua Newton bentuknya seperti yang simple F net sama dengan M kali A tapi seperti Anda sudah lihat variasi problemnya bisa macam-macam banyak sekali bisa ada bidang miring bidang miringnya ada controlnya bisa benda menggantung di control bisa bendanya bisa lebih dari satu dan lain sebagainya persamaan menggunakannya ya cuma satu ini sebenarnya problemnya bisa macam-macam juga jadi ketika melakukan analisa bisa Anda pecah per komponen X Y Z kemarin juga sudah kita sebut prosedur penyelesaian dari problem-problem dinamika yang pertama sekali harus Anda lakukan adalah Anda definisikan sumbu koordinat sumbu koordinatnya bebas yang penting konsisten kalau tiga dimensi harus mengikuti aturan tangan kanan X cross Y sama dengan Z jadi tidak bisa sembarangan X cross Y sama dengan Z pertama Anda tentukan dulu sumbu koordinat selanjutnya Anda identifikasi semua gaya yang bekerja di bab ini masih translasi saja jadi Anda identifikasi semua gaya yang terlibat di objek tersebut kemudian Anda tuliskan persamaan dinamikanya Newton 2 untuk masing-masing sumbu biasanya cuma dua dimensi dan Anda tulis detailnya F net X bagaimana F net Y bagaimana jadi Anda akan punya satu set persamaan untuk X dan Y selanjutnya dipecahkan dari data-data yang dituliskan di soalnya di problem beberapa trik yang sering digunakan kalau sistemnya ada di bidang miring kita gunakan sumbu koordinatnya salah satu sumbunya sejajar dengan bidang miringnya biar memudahkan untuk arah positif negatifnya bebas sepanjang Anda konsisten menuliskan persamaan ini oh ini beberapa gaya yang umum ditemui some particular forces ya ada gaya gravitasi FQ weight ini weight 1MG kemudian ada gaya normal gaya normal itu di contact point antara benda dan permukaan kemudian ada gaya gesek ini kadang yang tricky menentukan arahnya kalau ini saya kira jelas ini gaya gesek ini yang tricky yang Anda harus ingat pokoknya arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak benda jadi Anda bayangkan kalau seandainya tidak ada gaya gesek si bendanya akan bergerak kemana cenderung gerak kemana nah arah gaya gesek ini dia berlawanan dengan kecenderungan tersebut kemudian ini juga kemarin kita bahas detail persamaan gaya gesek ada gaya gesek statik dan kinetik untuk gaya gesek statik dia selama bendanya tidak bergerak maka besarnya sama dengan applied force ada balok Anda coba dorong tidak gerak Anda perbesar gaya nya perbesar tidak gerak juga itu selama tidak gerak gaya gesek statiknya sama dengan gaya yang Anda kenakan ke si kotak tersebut kemudian sesaat menjelang box bergerak itu artinya gaya gesek statiknya mencapai nilai maksimum jadi untuk FS max inilah Anda bisa gunakan persamaan selama bendanya tidak bergerak hanya gaya gesek statik sama dengan applied force pas menjelang bergerak maka Anda bisa gunakan persamaannya biasanya diberikan informasi mu S profisien gesek statiknya kemudian kalau untuk gaya gesek kinetik saya kira cukup mudah persamaannya berlaku untuk gaya gesek kinetik FK mu K kali N atau kadang soalnya dibalik Anda diminta mencari menghitung koeksien gesek kinetik jadi persamaannya selalu gunakan Newton 2 semua variasinya bisa macam-macam kemudian selanjutnya ada hukum ketiga Newton yang dikenal sebagai aksi reaksi gitu ya di bab ini dibahas lebih detail lagi mengenai oh ini ya oke bukan di bab tadi beda bab ternyata ya disini cuma disebut saja oke gesek ternyata di bab selanjutnya dibahas detailnya oke beberapa gaya yang umum terjadi di dunia nyata di kasus fisis nyata gaya gesek disini ada disini ditulis detailnya persamaannya FFMX ini yang tadi saya sebut kalau tidak bergerak maka FFMX sama dengan platform tepat menjelang bergerak FFMX ketika sedang bergerak kita anggap gaya geseknya konstan seperti ini ini pemodelan saja sebenarnya kemudian ada sejenis gaya gesek lain ini drag force ini muncul kalau bendanya bergerak di fluida jadi fluida itu bukan cuma liquid fluida itu bukan cuma benda cair bukan fluida itu gas pun fluida jadi sebenarnya semua benda yang bergerak di udara biasa pun mengalami drag force cuma ada yang kecil ada yang besar kapanpun bergerak di udara atau di air di liquid maka dia mengalami drag force drag force ini mirip dengan gaya gesek jenis non konservatif persamaan yang digunakannya ini sebenarnya tergantung soal nanti pemodelan drag force seperti apa tergantung soal ini banyak pemodelan ini cuma dituliskan salah satunya ini persamaan semi-empiris juga dari hasil eksperimen digunakannya seperti ini kemudian ada yang namanya terminal speed terminal speed ini kalau Anda jatuhkan suatu benda di dalam fluida Anda jatuhkan benda apa dari atas sebuah gedung Anda lempar dia akan mengalami drag force karena adanya udara jadi karena adanya drag force tersebut kecepatan yang seharusnya naik terus karena gaya repetitasi tapi pada suatu saat justru jadi konstan karena disini Anda lihat ada faktor V kuadrat kan persamaan kinematika satu dimensinya vertikal V sama V0 plus at hanya konstan jadi harusnya V nya bertambah terus tapi seiring bertambahnya V bertambah juga drag force jadi pada suatu saat kelajuannya jadi konstan bertambah terus ini dia kelajuan konstan tersebut dikenal dengan sebutan terminal speed atau kelajuan akhir kemudian disini ketemu lagi gerak melingkar beraturan ada percepatan sentripetal V kuadrat per R dimana ada percepatan maka ada gaya F sama M per di A jadi disini ada gaya sentripetal V kuadrat per R selanjutnya ini masuk ke usaha energi pertama kita ketemu dengan energi kinetik dulu definisi energi kinetik dia adalah energi yang berasosiasi dengan gerakan benda jadi kapanpun sebuah benda yang punya masa bergerak maka kita bisa assign suatu energi kinetik terhadap benda tersebut kemarin sempat kita turunkan juga ini asalnya dari teorema usaha dari kinetik yang asalnya sudah diturunkan sehingga persamaannya menjadi seperti ini k sama dengan setengah MV kuadrat kemudian selanjutnya ada usaha usaha definisinya adalah energy transfer dari satu objek ke objek lainnya melalui sebuah gaya jadi selalu melibatkan gaya kalau ada usaha selalu Anda harus hati-hati bentar ini usaha oleh gaya yang mana kalau ada beberapa gaya yang terlibat Anda mengangkat suatu benda pakai tangan Anda dari Anda merubah ketinggiannya kemudian ditanya berapakah usaha yang dilakukan usaha oleh gaya yang mana usaha oleh gaya gravitasi tangan Anda atau yang mana itu harus jelas dulu kemudian untuk usaha oleh gaya konstan kita punya persamaan W1F.D untuk yang tak konstannya ada di situ ini sebenarnya kasus khusus sebenarnya untuk kasus umum persamaan di mana adalah integral F.D S jadi F-nya bisa fungsi dari S kalau F-nya konstan seperti ini ya F.D saja dan tentu hasil perhitungannya dia skalar dengan satuan sama energi di Joule ini teorema kita teorema dasar kita teorema usaha energi kinetik delta K sama dengan W ini kalau yang terlibatnya geogravitasi gitu ya kemudian nah ini yang tadi saya bilang tangan Anda mengangkat suatu benda maka ada usaha oleh geogravitasi ada usaha oleh tangan Anda gitu ya jadi harus jelas sebesar oleh gaya yang mana ini dipisahkan ada ini FG gravitasi ini gaya tangan Anda applied force kemudian selanjutnya ada gaya tak konstan gaya tak konstan ini yang terlibat di sistem pegas balok ini disebut juga gaya pemulih restoring force restoring force karena kalau kita kenakan sebuah gangguan ke sistemnya akan selalu muncul gaya ini yang selalu berusaha merestore ke kondisi equilibriumnya gitu ya ini ya bentuk bentuk paling simple F soalan min kx jadi kalau x-nya positif gayanya ke arah negatif kalau x-nya negatif gayanya ke arah positif dia selalu berusaha merestore kemudian kita juga sudah turunkan usaha oleh gaya bekas persamaan umumnya ini sebenarnya jadi pegasnya misalkan ada di sedang kondisi tergang di posisi tertentu posisi A kemudian dia berpindah baloknya berpindah ke posisi B kita gunakannya persamaan ini umumnya jadi enggak si baloknya tidak harus melewati titik equilibrium 0 enggak harus kalau yang ini umum nah untuk kasus khusus dimana X-Y-nya 0 0 ini kan titik equilibriumnya ketika si pegasnya kondisi relax tidak ter compress tidak ter regang relax saja persamanya ini yang sering anda lihat tapi ini sebenarnya cuma kasus khusus dari persamaan umum yang ini kalau ini posisi awal dan akhirnya bisa dimana saja enggak harus melewati titik 0 ini kalau kayaknya tidak konstan tadi jadi harus integral integral fx dx kemudian ada definisi usaha atau power jadi usaha sorry bukan usaha daya daya atau power jadi misalkan orang mendorong suatu peti dia lakukan usaha sekian jol dia dorongnya selama sekian detik kita bisa hitung kita bisa definisikan daya yang diberikan seorang tersebut usaha dibagi selang waktu dilakukan usaha tersebut atau usaha sesaatnya DWDT kemudian W gayanya tadi kan F x S ini DDT F x S kalau gayanya konstan keluar persamaan F x DS DT F x V atau persolongnya F dot V ini dia sorry F dot V oke ini bab mengenai energi potensial ini energi potensial diawali dengan definisi gaya konservatif ada konservatif ada non konservatif ini paling mudah diingatkan kalau konservatif itu dia tidak bergantung lintasan atau path independence anda mau lewat pokoknya kondisi awalnya A kondisi akhirnya P anda mau lewat lintasan manapun itu tidak akan ngaruh sama itu gaya konservatif contohnya adalah gaya gravitasi ini definisi energi potensial U jadi sebenarnya yang penting itu perubahan energi potensial sebenarnya jadi delta nya sebenarnya disini kalau dulu anda sering lihat persamanya MGH sebenarnya MGH perubahan energi potensial nya sebenarnya jadi delta U sama MG ini delta Y disini tapi seringkali memang titik acuannya diambil YI nya 0 jadi persamanya ini yang sering anda lihat mungkin MGH ini kalau diambil YI nya 0 referensi poinnya 0 jadi kalau di bumi diambil referensi poinnya di permukaan bumi itulah energi potensial sebenda kemudian tadi energi potensial gravitasi oh iya ini perbedaan utama dengan kinetik kinetik itu pokoknya ada satu benda satu objek yang sedang bergerak kita bisa assign suatu energi kinetik kita bisa bilang oh energi kinetik bundanya sekian Joule untuk energi potensial ini minimal ada dua benda minimal system of particles dua atau lebih benda barulah bisa ada energi potensial jadi tadi gravitasi potensial gravitasi selanjutnya potensial pegas potensial pegas ini juga ada penurunan sudah kita turunkan hasil akhirnya Ux sama dengan setengah kx kuadrat energinya selanjutnya ini definisi energi mekanik energi mekanik itu energi kinetik plus potensial nah untuk kasus khusus di mana sistemnya terisolasi tidak ada gaya eksternal yang bekerja maka berlaku prinsip konservasi energi mekanik jadi ini juga dalam artian tidak ada gaya non konservatif yang terlibat contoh paling sederhananya ada suatu benda dilempar ke atas balik lagi ke bawah anggaplah tidak ada gaya non konservatif tidak ada gaya gesek gaya drag force yang terlibat maka prinsip konservasi energi mekaniknya berlaku bentuk umumnya sebenarnya pendek sekali delta E mekanik sama dengan 0 tapi yang sering anda lihat mungkin ini energi kinetik akhir plus potensial akhir sama dengan kinetik awal plus potensial awal tapi persamaan dasarnya sebenarnya cuma delta E mekanik sama dengan 0 ini kalau anda masih ingat ini kita kemarin mengenai membaca kurva energi potensial ini kan asalnya dari persamaan U sama dengan integral FDX ini kita balik sedikit jadi seperti itu kemudian ada grafik dan beberapa titik spesial gitu ya ada yang kalau si bendanya digerakkan sedikit dia akan selalu balik ke equilibrium kemarin ada yang kalau dia kayak di puncak bukit kalau digerakkan sedikit dia akan jatuh macam-macam ada ketinggangan stabil ketinggangan tak stabil jadi delta E mekaniknya tidak lagi 0 kalau energi mekaniknya terkonservasi 0 kalau ada gaya luar 0 tapi delta E mekaniknya sama dengan gaya saha yang dilakukan tersebut kemudian ini contoh kalau ada gaya non-konservatif yang terlibat dalam hal ini gaya gesek ini dinamai juga delta E thermal karena yang terjadi jika ada gaya gesek terlibat itu sebenarnya temperatur dari kontak poinnya naik sebenarnya agak hangat Anda geser suatu balok di atas permukaan meja gitu ya Anda geser-geser itu kan ada gaya gesek di permukaan yang kontak itu temperaturan naik sedikit sebenarnya jadi disitu ada delta E thermal ini persamaan FK kali D kemudian ini persamaan energinya bisa kita perluas sekarang bukan hanya energi mekanik yang terlibat ada energi thermal dan satu lagi ini dibuat um ada energi internal contohnya adalah Anda naik motor motornya asalnya diam kemudian bergerak perubahan energi internalnya adalah energi kimia pada bensin yang diubah menjadi energi kinetik ini persamaan dayanya masih sama bab selanjutnya pusat masa dan momentum linear pusat masa ini pemodelan fisis untuk memudahkan kasus system of particles yang kalau dilihat seperti rumit contoh standar di buku ini adalah kalau Anda melempar sebuah tongkat panjang Anda lempar dia akan berputar-putar di udara itu kan seolah-olah analisanya jadi rumit jadi yang bisa dilakukan adalah kita tentukan dulu suatu titik istimewa di tongkat tersebut suatu titik pusat masa center of mass dimana definisinya pusat masa itu kita anggap seluruh masa objek ada di titik itu dan semua gaya yang bekerja pada objek tersebut bekerjanya di titik itu jadi practically kita hanya berusaha dengan satu partikel kurang lebih jadi semua persamaan bab sebelumnya yang untuk satu partikel bisa kita gunakan gerakan tongkatnya bisa saja rumit tapi gerakan pusat masanya jadi simple ini definisi dasar dari posisi pusat masa ini umum tiga dimensi ada X Y Z ini adalah persamaan untuk sistem diskret ada lima partikel Anda diminta menghitung lokasi pusat masa tinggal gunakan ini diskret setelah kita definisikan pusat masa kita bisa extend persamaan dinamika untuk yang kasus tadi tapi sekarang percepatannya jadi percepatan pusat masa selanjutnya kita ada ini definisi momentum linier untuk linier dia sebuah faktor persamaannya P sama dengan M kali V jadi arahnya selalu sama dengan arah kecepatan jadi persamaan dinamika bisa kita tulis seperti ini ini persamaan asli Newton yang begini sebenarnya Newton bilang perubahan momentum benda itu setara atau sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut ini untuk satu partikel ini untuk system of particles kita gunakannya pusat masa center of mass selanjutnya ini kalau momentum objek yang kita amati berubah ini ada variable baru lagi yang namanya impulse impulse itu tidak lain perubahan momentum saja kalau Anda ingat kemarin contohnya ada mobil nabrak mobil balap nabrak pembatas jalan nabrak kemudian arahnya berubah momentum berubah si impuls ini kita bisa hitung impuls yang dirasakan si mobil atau impuls yang dirasakan si pembatas pager besarnya sama arahnya berlawanan ini faktor impuls 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 harus hati-hati impuls impuls yang dirasakan mobil atau impuls yang dirasakan pembatas jalan tadi besarnya sama arahnya berlawanan kemudian impuls ini pada kenyataannya realnya sebenarnya rumit kemarin kemarin contoh kemarin ada yang bola kasti bola baseball yang sedang dipukul oleh tongkatnya bolanya mengalami deformasi si tongkatnya pun mengalami deformasi sebenarnya cuman bolanya jauh lebih terdeformasi dibanding tongkatnya jadi gaya yang dialami keduanya pasti fungsi waktu kemarin kita lihat grafiknya kayak lonceng kecil membesar kemudian turun lagi gaya yang dialamnya tidak konstan jadi harus dihitung integral gini sebenarnya cuman karena ini pada kenyataannya rumit susah diukur juga yang kita gunakan gaya rata-rata kan kalau waktu kontakan cukup mudah tinggal pakai high speed kamera kita bisa dapatkan kontaknya seper perubahan momentumnya kita bisa perkirakan juga maka gaya rata-rata bisa kita dapatkan gaya rata-rata ketika pemukulnya memukul bola berapa bisa kita hitung selanjutnya ada konsep ini sebelumnya konservasi energi mekanik konservasi momentum linear syaratnya sama sistemnya terisolasi gak ada gaya yang bekerja ke sistem maka momentum liniernya dia konstan sebelum dan setelahnya konstan dinasial dan final ini kalau satu dimensi mudah kalau dua dimensi harus ada urai momentum ini efektor kemudian ini lebih detail lagi mengenai tumbukan tumbukannya dibagi jadi dua jenis ada tumbukan inelastik atau non elastik atau tidak elastis gimana untuk tumbukan jenis ini energi ini dianggapnya isolated system jadi momentum liniernya terkonservasi tapi energi kinetiknya tidak terkonservasi jadi persamaan ini non elastik cuma momentum liniernya saja yang terkonservasi contohnya adalah kalau anda main atau menumbukan dua bola pas kejadian tumbukan ada suara bunyi itu ada bagian energi kinetik yang berubah menjadi energi bunyi jadi tidak konservasi tumbukannya jenisnya non elastik kemudian satu lagi tumbukan elastik jadi bedanya adalah bahwa bukan hanya momentum linier saja yang terkonservasi tapi energi kinetik pun terkonservasi jadi lebih mudah ditangani karena kita punya dua persamaan dengan dua yang tidak diketahui kalau yang ini kan satu persamaan dua tidak diketahui waduh ribet kalau yang ini lebih simpel dua persamaan dua tidak diketahui yang tidak diketahui ini adalah kejadian setelah tumbukan yaitu kecepatan benda satu akhir dan kecepatan benda dua akhir ini hati-hati ini bukan persamaan umum bukan persamaan umum persamaan umumnya ada di di dalam bukan di summary di textbooknya persamaan umumnya ini ada suku kedua ini persamaan ini khusus untuk kondisi di mana targetnya diam awalnya ada bola diam kemudian ditumbuk oleh bola lain persamaan ini tapi kan kasus umumnya si targetnya tidak harus diam dia bisa sedang bergerak juga ditumbuk oleh bola lain jadi ada suku kedua disini lihat ini satu dimensi kemudian tumbukan juga tentu bisa terjadi di dua dan tiga dimensi bisa ya jadinya persamaan tektor full seperti ini kita harus urai jadi X dan Y kemudian kemarin contoh ini contoh implementasi sistem persamaannya untuk kasus roket kita dapatkan persamaan seperti ini ini kasus khusus sangat khusus saya kira untuk kasus roket nah ini selanjutnya kita masuk ke gerak rotasi gerak rotasi atau anglar ini diawali dengan definisi variable rotasi dulu jadi ada posisi perpindahan dimana si teta ini standarnya selalu satuannya radian jadi kita berurusan dengan gerak rotasi itu sebenarnya radian defaultnya bukan derajat disitu ada posisi perpindahan kecepatan dan percepatan tinggal ganti notasi saja teta delta teta omega dan alpha nanti nanti percepatan ini ada beberapa macam gerak rotasi kemudian untuk set persamaannya di textbook ini kita tidak turunkan dari awal lagi enggak jadi kita cuma ambil saja dari kinematika linier kemudian kita ganti variable-variable dengan variable yang sesuai jadi persamaannya seperti ini kemarin kita juga punya tabel yang membandingkan kanan dan kiri yang satu persamaan kinematika linier satu persamaan kinematika sudut jadi ini sama sebenarnya hanya beda diganti variable saja kemudian juga kita perlu mengetahui relasi antara variable linier dan rotasi ini dia relasinya ini posisi ini sorry ini perpindahan S1 tetanya seradian kemudian ada percepatan linier dan percepatan sudut nah selanjutnya kecepatan ini ini kecepatan tangensial dan sorry percepatan tangensial dan percepatan sudut percepatan tangensial itu percepatan linier gerak melingkar karena artinya tangensial itu singgung garis singgung yang bersinggungan dengan lintasan lingkaran ini percepatan tangensial atau linier ini percepatan radial percepatan radial itu adalah percepatan centripetal jadi ada alpha ada at ada ar satu lagi adalah kalau anda diminta menghitung besarnya percepatan jadi kemarin kita tunjukkan faktornya bisa disini gak bisa gambar di pdf semoga masih ingat anda ya kalau itu ada lintasan lingkaran kemarin percepatan tangensial itu yang 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 tangan terhadap lintasan lingkarannya yang tangan seperti itu sedangkan percepatan radialnya arahnya ke pusat sungguh putar jadi besarnya tinggal anda jumlahkan secara vektor antara at dan ar ini kalau ditanya besarnya kemarin secara vektor sekali lagi untuk gerak rotasi relasi antara rotasi dan linear ini ada alpha ada at ada ar ada a total dimana a total itu besarnya adalah akar dari at kuadrat plus ar kuadrat ini periode sudah dibahas sebelumnya nah selanjutnya ada energi kinetik rotasi ini kemarin kita turunkan awalnya dari sistem of particle yang diskret ada buruk partikel buruk berputar omega yang sama kita dapat persamaan seperti ini ini saya kira mudah mengingat dan memahaminya karena sangat mirip dengan yang untuk linear linear kita punya setengah mv kuadrat ini setengah i omega kuadrat paling yang perlu anda ingat definisi artifisis dari i ini moment inersia jadi kalau untuk sistem linear pokoknya ada masa benda sekian mau distribusinya kayak apa gak peduli karena semua bagian bendanya bersama secara linear kalau untuk sistem rotasi ini distribusi masanya sangat mempengaruhi kemarin kita kasih contohnya kalau ada tongkat tongkat anda putarnya aduh susah saya jelasin tongkat anda putarnya seperti itu dengan anda putar melalui sumbu silindernya itu kan jelas berbeda karena distribusi masanya berbeda jadi ini menggambarkan distribusi masa bukan cuma masa disitu ada faktor R kuadrat jadi persamanya setengah I omega kuadrat bergantung distribusi masa benda yang berotasi tersebut ini selanjutnya untuk sistem kontinu integral kuadrat DM dimana pada kenyataannya nanti DMnya seringkali harus kita ubah jadi DV DMnya jadi DV atau kalau kasusnya satu dimensi kita ubah jadi DX kemudian ada teorema sungguh sejajar ini tuh intinya kalau Anda ingatkan kemarin saya tunjukkan ada tabel yang menunjukkan memanjinerasi untuk geometri standar ada untuk bola pejal ada untuk kulit bola ada untuk kulit silinder silinder pejal kotak dan lain sebagainya geometri geometri standar nah itu sudah ada persamaan untuk persamaan momen Indonesia terhadap pusat masa nah ini tuh bagaimana kalau sungguh putarnya kita geser sungguh rotasinya kita geser bukan lagi melewati pusat masa kita geser sejauh H nah berapakah momen Indonesia sekarang inilah yang kita gunakan korema sungguh sejajar dimana M itu adalah masa si benda H itu adalah jarak antara sungguh rotasi yang baru terhadap sungguh rotasi di pusat masanya jadi kita tidak perlu melakukan dari awal lagi integralnya tinggal I pusat masa tambah MH kuadrat selanjutnya ada definisi torsi torsi mana kok malah tidak ditulis di sini persamaan persamaan faktor yang perlu anda ingat tau sama dengan R cross F dan jangan terbalik tentunya tau sama dengan R cross F besarnya RF sinteta arahnya pakai aturan tangan kanan kemudian sekarang kita bisa tuliskan persamaan dinamikanya karena tadi kita sudah tahu bahwa padanannya percepatan linear itu alpha padanannya masa itu adalah moment inertia sekarang padanannya gaya adalah torsi jadi kalau biasanya F sama dengan M kali A padanannya untuk gerak rotasi adalah tau sama dengan I kali alpha jadi ini semuanya padanan-padanan dari linear W anda ingat untuk linear kan F dot DS W sama dengan integral F dot DS jadi untuk rotasi tentu jadi tau d t kemudian P P nya tadi kan F kali V maka rotasi jadi tau kali omega kalau berubah variable ini masih berlaku kemarin kita sempat kita bahas juga mengenai giroskop gerak resesi giroskop jadi kalau rodanya tidak berputar dia cuma akan langsung jatuh itu saja tentu tapi kalau rodanya berputar dengan omega tertentu ternyata dia malah muter-muter ke sana tidak jatuh kalau seluruh sistemnya 100% ideal dia akan selalu muter-muter tapi karena tidak ideal ini pada kenyataannya lama-lama akan jatuh juga kayak spiral jadi kemarin kita analisa menggunakan persamaan kenapa ini cuma jatuh kenapa itu harus muter jadi intinya adalah yang ini momentum sudut totalnya awalnya 0 ada tors yang bekerja kemudian momentum sudutnya jadi berubah dari 0 biasa kalau yang ini berbeda kasusnya ini pun kita kemarin pakai aproximasi kalau Anda ingat ini kan ketika berputar si rodanya gerak presesinya ke arah sana jadi sebenarnya ini ada dua momentum sudut yang terlibat 2L yang satu karena putaran si roda ini aturan tangan kanan momentum sudut karena roda berputar arahnya ke sana satu lagi momentum sudut karena si rodanya ini berotasi ke arah sana tapi karena kecepatan sudut dari rotasi roda dan gerak presesi ini biasanya rotasi rodanya jauh lebih besar jadi kita anggap momentum sudutnya semuanya berasal dari rotasi roda saja ini arahnya jadi kenapa jadi gerak presesi karena sekarang besarnya momentum sudutnya tetap tapi arahnya harus berubah arah dengan tau kita dapat persamaan akhir untuk selaju presesi presesion rate selaju presesinya seperti ini yang salah satu intinya adalah kalau kita percepat putaran roda omega semakin kita percepat putaran roda maka semakin lambat gerakan presesinya kita bikin cepat malah makin lambat gerak muter kesan karena dia berbanding terbalik antara omega besar dan omega kecil ini satuannya radian per second yang ini mengenai gerak menggelinding jadi ini kita gabungkan gerak translasi plus rotasi kita gabungkan kemarin ini relasi antara variable translasi dan rotasi kalau Anda ingat kemarin saya tunjukkan ada dua roda satu roda dia menggelinding setelah sekian detik posisinya berubah kita bisa lihat relasi antara ini kecepatan dari pusat masasi roda translasi dan ini kecepatan sudutnya kemudian energi kinetiknya jadi ada dua komponen kalau gerak menggelinding ada energi kinetik karena rotasinya setengah I memiliki kuadrat dan energi kinetik karena translasi pusat masa setengah MV pusat masa kuadrat dua kontribusinya kemarin kemarin di contoh oh ini ya ini ya contoh soalnya kemarin yang di bidang miring ada bola sedang menggelinding di bidang miring diminta menentukan percepatan liniernya kemarin saya beri contoh dengan sistem koordinat yang berbeda sengaja saya beri contoh sistem koordinat asalnya gitu ya kemudian saya balik dan saya tunjukkan bahwa hasil akhirnya harus sama selanjutnya ini konsep ulang mengenai torsi kalau sebelumnya torsi itu selalu berkaitan dengan gerak rotasi kalau saya punya benda saya tentukan sumber rotasinya saya ingin buat dia berotasi maka saya harus kenakan gaya di suatu titik ya jadi gaya itulah kita bisa tentukan torsi tapi disini dibuat lebih umum pokoknya ada benda sedang bergerak geraknya lurus aja gitu ya mobil sedang jalan di jalan lurus kita bisa tentukan torsinya terhadap suatu titik tertentu ya bersamanya ya ini R cross F nah ngambil ide dari konsep ini kemudian didefinisikan lah konsep momentum sudut jadi momentum sudut pun tidak selalu harus berkaitan dengan gerak rotasi enggak ada mobil sedang jalan raya saya bisa tentukan momentum sudutnya terhadap suatu titik tertentu ya yaitu persamanya L sama dengan R cross F jadi yang penting ada masa ada kecepatan maka ada momentum sudutnya nah jadi ini padananya lagi ya tadi kalau Anda ingat kita punya persamaan F sama dengan DP DT untuk sistem linear maka untuk sistem rotasi kita punya tau sama dengan DL DT ini untuk satu objek satu partikel untuk sistem partikel kita tinggal jumlahkan saja secara vektor ada sekian partikel kita ingin nyari momentum sudut dari sistem tersebut tinggal jumlahkan jumlahkannya secara vektor demikian juga untuk persamaan dinamikanya kemudian kemarin kita turunkan juga ya momentum sudut untuk rigid body jadi sebelumnya kita mulai dari satu partikel kemudian banyak partikel tapi diskret kemudian partikel jadi banyak sekali jadi kita harus perlakukan sebagai sistem kontinu yaitu rigid body kemarin kita integralkan dapatlah hasilnya L sama dengan I omega ini pun mirip dengan momentum linear momentum linear kan M kali V I kali omega kasus-husus untuk sistem terisolasi momentum sudutnya pun konstan terkonservasi ini yang tadi gerak resesi oh ini ya ini bab equilibrium ini kalau Anda ingat kemarin itu contoh soalnya yang tangga di tembok jadi definisi static equilibrium itu F totalnya harus 0 dan tau totalnya harus 0 static equilibrium kemarin yang tangga nempel di tembok kita lakukan analisa dinamika kita gunakan dua persamaan dinamika linear dan dinamika rotasi kemarin keduanya gaya baik gaya maupun torsinya harus bernilai 0 kemarin ini saya kira untuk bab ini oh ini belum ini belum oh udah ya oke materi ujiannya sampai situ saya kira sampai sini materi ujiannya sampai sini ada pertanyaan jadi karena rabu libur tutorialnya dipindah ke selasa besok tutorial dilaksanakan selasa besok jam 10 sampai 12 ujian hari sabtu nanti juga saya kira saya akan memberikan PR gitu ya ya sambil anda menyiapkan diri untuk ujian mungkin 2-3 soal nanti saya siapkan nanti sublet biasa di upload nanti pdf gitu ya nah itu dia saya ini nggak bisa share ke mahasiswa kayaknya tapi anda saya kira bisa cari sendiri lah ini kan dari e-book dari e-book ini saya ini saya nggak bisa secara formal memberikan ke mahasiswa ini paham ya maksud saya tapi anda bisa cari sendiri e-book ini kan mahasiswa jago nyari barang-barang gratisan jago lah anda cari aja buku fisika dari resnik itu di bagian belakangnya ada gitu ya saya mau nanya pak ya ya kan di edunes ada kelas paralel nah itu ada pengumuman katanya bahan vidas B itu cuma sampai benda tegar jadi ikuti yang edunes aja ya ya ikuti yang terpusat aja deh saya juga khawatir salah ya komite hujian pengennya gimana jadi oke anda ikuti apapun yang diumumkan secara terpusat itu itulah yang valid oke pak siap oke jadi nanti akan saya umumkan PR nya cuma 2-3 soal gitu ya nanti saya siapkan dulu nanti saya umumkan baik kalau tidak ada pertanyaan lagi saya kira bisa kita cukupkan meeting kita hari ini selamat pagi selamat pagi